Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Terima kasih Bu Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah SWT yang menipucakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berselamat untuk Nabi kita. Allahumma sallallahu alaihi wa sallamu alaihi wa sallamu alaihi wa sallamu alaihi wa sallamu alaihi wa sallam. Mumpung masih awal bulan sawal Kami keluarga besar cabang dinas Mengucapkan mohon maaf lahir dan batin Semoga kita selalu diberkahi Allah SWT Dan diberikan kesehatan dalam bertugas Bapak Ibu yang kami hormati Kita gunakan kesempatan yang singkat ini Untuk bermusawarah Jadi konsep ini bermusawarah Bermusawarah apa yang akan kita lakukan Pada tahun pelajaran baru Dan apa yang akan kita lakukan Rentang waktu dalam konsep new normal Atau tatanan kehidupan baru Dampak COVID-19 Bapak Ibu yang pertama sekali Kami kemarin sudah melakukan rapat Dihadiri Ketua MKKS Korwas Dan beberapa hal yang harus kita sikapi Dan itu menjadi rumusan rapat kita hal ini Bapak Ibu pertama sekali Itu dalam konsep normal kita mengambil fase 3 saja Fase 3 itu mulai 15 Juni 2020 Jadi kita tidak berpikir hal-hal lain Kita tidak memikirkan fase 1, fase 2, dan fase 4 dan 5 nya Kita fase 3 Dimana fase 3 itu kan sudah diizinkan sekolah Melaksanakan proses Kemarin sudah kami sampaikan kepada Kadis Melalui telepon langsung Itu tanggal 15 Juni itu Itu guru-guru sudah mengolah nilai Mengolah nilai untuk proses kenaikan kelas Maka tidak akan mungkin lagi kita melakukan pembelajaran Yang paling bisa kita lakukan adalah Menagih-nagih tugas anak-anak yang belum terkumpul Baik melalui daring Ataupun diantar langsung ke sekolah Atau masih ada waktu sekarang Bagi SMK Mata pelajaran yang butuh praktek Mari kita laksanakan prakteknya Tentu dengan anak yang tidak banyak ke sekolah Nah ini Bapak-Ibu beberapa poin yang harus kita bahas bersama hari ini Dan kita menjadi keputusan Pertama sekali Bapak-Ibu Yang terbayang oleh saya adalah Penyerahan rapor nantinya tanggal 20 Juni 20 Juni itu kita nanti akan melakukan penyerahan rapor Apakah kita sepakati penyerahan rapor ini online Atau seperti biasa anak datang ke sekolah Tapi kalau sudah bisa online dia menerima rapor Walaupun dia satu lembar Lembaran kenaikan kelas saja Tidak ada masalah Karena sekolah-sekolah kemarin juga sudah membuat Aplikasi penyerahan lulus Nah sekarang kalau itu kita fungsikan Juga ada apa-apa Tapi kalau misalnya kita mau Penyerahan rapor datang ke sekolah Tentu jamnya harus kita atur Jam tanggalnya kalau bisa Kalau penyerahan tanggal 20 Mungkin kalau sudah kita mulai tanggal 19 Itu kesepakatan kita hari ini Ya kalau kita mulai tanggal 19 Tapi kalau nanti kita mulai tanggal Pada tanggal 20 Ada dua alternatif Anak tidak disuruh ke sekolah Hanya puluh rapor Dengan ketentuan Ada jadwalnya Ya Berarti ada separoh-separoh Anak yang akan hadir ke sekolah Atau Anak yang tidak bisa Terkoneksi dari Ya Kita minta dia Yang dari dia online Mengambil rapornya Yang di luar itu Kita suruh minta dia Hadir ke sekolah Nah ini alternatif Bapak Ibu Maka nanti baru kita ambil kesepakatan Kita nanti saya minta usul-usul Dari kawan-kawan Ini sampai tanggal 20 Yang akan berubah lagi adalah Pembelajaran baru Saya punya ide Begini Pembelajaran tetap berlangsung di sekolah Dan di rumah Ini kami sudah coba mengonsep Tapi konsep ini Mari kita sama padukan Konsep pembimbingan Kita kan ada dua ini Pembelajaran dan penilaian Konsep pembelajaran Harus ada pembimbingan Ya Harus ada pembimbingan Kalau konsep pembimbingan Baik tatap muka Ataupun non-tatap muka Kalau harus Hadir Kemarin berkembang Ya SMK ini kan butuh praktek Tidak mungkin dia praktek Di rumah Pasti di sekolah Kalau ada praktek Di tempat-tempat tentu Harus ada kontrol ke sekolah Guru ke sekolah Di tempat praktek Jadi disini Mata pelajaran yang Membutuhkan praktek Anak harus ke sekolah Kita atur jamnya Kalau selama ini Dia misalnya Untuk praktek itu Tiga jam Maka kita bagi menjadi Dua Satu setengah jam Nah berikutnya Masuk lagi Sif berikutnya Satu setengah jam Jadi konsep Neonormal tataran baru ini Ya Kita mencoba Berjalan Tidak mengurangi Langkah-langkah Cuma Mengurangi waktu Nah ini mengurangi waktu Saya punya usul nanti Kepada Bapak Ibu Kalau selama ini Kita sekolah Sampai jam 4 sore Ya kita mungkin Sekolahnya jam 8 Sampai jam 12 Sampai jam 12 Sampai jam 12 Jam 8 Sampai jam 12 Selesai Nah Bisa kita atur Saya contohkan demikian Untuk mata pelajaran Yang butuh Tata muka Di sekolah Konsepnya Pembimbingan Konsep Pembimbingan disini Guru-guru Betul pembimbing Nanti Pembimbingan ini Guru kan harus ada Yang mata pelajaran Yang tidak praktik Ini ya Yang non Yang non produktif Itu kan guru Disarankan Satu Kelas Tidak berpindah Berarti anak yang berpindah Anak yang berpindah Tapi itu juga Saya belum Membayangkan efektivitasnya Karena Kalau bisa Pindahnya Ada masalah Pertama gini Bapak Ibu Konsepnya Kita coba Nanti Pembelajaran Tata muka Itu dari Hari Senin Sampai Sabtu Di sekolah Anak Kelas 10 Hari Senin Selasa Kemudian Empat hari Dia di rumah Belajar Mengerjakan Tugas-tugas Ya Itu alternatif Satunya Mengerjakan Tugas-tugas Apa yang sudah Diberikan oleh Guru pada Dua hari itu Nah Pada dua hari itu Mungkin dua hari itu Gurunya Misalnya Dalam Hadir Misalnya Ke sekolah itu Kelas 10 Kelas 10 Itu Misalnya Ada Kalau paling banyak Kan tempat Pak Delius Ada misalnya Berapa rombel Sekarang itu 18 Rombel 6 Lata-lata 18 Rombel Berarti Kalau 18 Rombel Kita Bagi dua Lagi Sesinya Jam 8 Sampai Jam 10 Anak Ini Berada Di Kelas Ini Dengan Guru Ini Nanti Jam 10 Sampai Jam 12 Pindah Ke Kelas Lain Tapi Setidak-tidaknya Anak Sudah Terkurang Itu Selama Ini Masuk 48 Rombel Sekarang Tinggal Hanya 18 Rombel Misalnya Berarti Sudah Sepertiganya Kita Apakan Cuma Nanti Kelasnya Separuh Anak Dalam Kelas Yang Satu Rombel Tadi Misalnya 36 Orang 18 Dengan Guru A 18 Dengan Guru B Ini Yang kita Atur Jadwanya Jadi Yang Dua Hari Tadi Anak Tatap Muka Di Sekolah Yang Empat Hari Dia Di Rumah Kecuali Yang Praktek Khusus Tadi Karena Di Bengkel Kita Atur Pula Waktunya Besoknya Hari Rabu Dan Kamis Masuk Kelas 11 Hari Jumat Sabtu Atau Silahkan Atau Senin Selasa Kelas 12 Rabu Kamis Kelas 11 Jumat 1 Kelas 10 Nah Nanti Secara Bergantian Minggu Minggu Besoknya Kita Pembelajarannya Yang penting Guru Ini Memberikan Bimbingan Dan Penilaian Penilaian Cukup Kalau Mata Pelajaran Yang Non Produktif Yang Tidak Praktek Praktek Penilaian Cukup Dengan Penugasan Tapi Yang Membutuhkan Praktek Tentu Harus Dilihat Prosesnya Jadi Bapak Ibu Kami Mengharapkan Nantinya Kita Buat Alternatif Alternatif Satunya Seperti Itu Ya Ada Proses Pembimbingan Ya Kalau Penilaian Tugas Penugasan Tadi Jadi Bapak Ibu Kita Coba Nantinya Ya Konsep Moping Kelas Konsep Moping Kelas Ya Terus Lagi Kalau Kita Gambarkan Disini Dua Hari Mungkin Mata Mata Pelajaran Ini Saja Dulu Selesai Minggu Ini Habis Sekian Mata Pelajaran Sekian Kadi Minggu Besok Ganti Mata Pelajarannya Kan Sah-sah Saja Kita Melakukan Seperti Itu Bapak Ibu Karena Konsepnya Adalah Kita Juga Tetap Tidak Boleh Bercara Tempat Duduk Anak Harus Satu Setengah Meter Harus Satu Setengah Meter Jadi Untuk Itu Kalau Satu Setengah Meter Berarti Separuh Anak Yang ada Di Kelas Ini Bapak Ibu Terus Guru Yang Selama Ini Mengajar Saya Dua Kali Empat Lima Menit Kalau Dia Ambil Juga Dua Kali Empat Lima Menit Boleh Tapi Itu Sudah Sudah Dianggap Dia Sudah Melisaikan Dua Minggu Seperti Tadi Minggu Ini Minggu Satu Guru A Masuk Ke Kelas Ini Anak Masuk Selama Dua Kali Empat Lima Menit Dianggap Dia Selesai Dua Minggu Minggu Besok Senin Besok Guru B Mata Pelayan Lain Anak Masuk Dianggap Dia Sudah Selesai Dua Minggu Kedepan Ini Ide Saya Kalau Kita Sepakat Kita Rumuskan Dalam Bentuk Tertulis Ya Sehingga Kita Bisa Proses Pemecaran Tetap Berlanjut Sekolah Menyediakan Air Cuci Tangan Mengalir Kemudian Menyediakan Apa Namanya Masker Silahkan Menggunakan Masker Berarti Terbuka Peluang SMK 3 Pekumbu Atau SMK Lain Untuk Memproduk Masker Yang Bisa Dibili Oleh Sekolah Lain Tentu Mungkin Kalau Bisa Maskernya Yang Tidak Dua Lampis Kita Buat Satu Lampis Saja Sehingga Harga Produksi Lebih Murah Lagi Jadi Pertama Segali Yang Perlu Kita Putuskan Adalah Tanggal 15 Sampai Tanggal 20 Itu Guru Melaksanakan Pengolahan Nilai Merangkum Nilai Nilai Untuk Rapor Yang harus diserahkan Tanggal 20 Tanggal 20 Penyerah Rapor Boleh Enak Datang Ke Sekolah Tapi Tentu Jadwalnya Kita Atur Jam 8 Sampai Jam 10 Kelas 10 Jam 11 Sampai Jam 1 Kelas 11 Atau Sekolah Sekolah Yang sudah Online Menyerah Rapornya Berikan Secara Online Nah Ini Bapak Ibu Alternatif Yang harus Tapi Saya Minta Pendapat Dulu Dari Kawan Kawan Nanti Baru Kita Putuskan Itu Ide Yang Harus Saya Sampaikan Kepada Kita Semua Menyikapi Neonormal Atau Tatanan Baru Dalam Pelaksanaan Tugas Kita Saya Tidak Tidak Hanya Guru Yang Selama Ini Dianggap Orang Tidak Tugas Sejak Kita Sudah Meminimalisir Hal-hal Negatif Yang Timbul Dari Masyarakat Terhadap Guru Kita Yang Jelas Dia Hadir Ke Sekolah Tentu Dalam Ketentuan Ketentuan Prosedur COVID Mungkin Itu Dulu Pembukaan Dari Saya Bapak Ibu Kita Berdiskusi Saja Saya Ingin Dapatkan Ide Semuanya Dari Bapak Ibu Tapi Ide Saya Seperti Itu Tadi Kalau Untuk PPDB Kita Online Semuanya Dan Minggu Sebelum Anak SMK Online Anak SMK Online Dia Harus Melakukan Tes Dulu Melakukan Tes Dulu Maka Pendaftaran Untuk SMK Itu Seminggu Terlambatnya Daripada SMA Karena Pada Minggu Tanggal 8 Itu Atau Tanggal 6 Boleh Dimulai Itu Melakukan Tes Kemampuan Khusus Untuk SMK Setelah Tes Kemampuan Khusus Itu Baru Dia Boleh Mendaftar Online Untuk SMK Anak Anak Yang Tidak Mengikuti Tes Kemampuan Khusus Ya Itu Tidak Boleh Dia Mendaftar SMK Ya Karena Nilainya Akan Pengaruhi Nanti Ini PPDB Kita Kita Masih Menunggu Ya Saya Minta Pada Pak Datuk Azir Mohon Kontrol Yang Ketat Terhadap Tim Kita Agar Tidak Kecolongan Lagi Kita Dengan Aplikasi Kita Ya Saya Mohon Pak Datuk Harapan Kami Betul-betul Memonitoring Se-progress-progress Yang dilakukan oleh tim Karena ini Menyangkut Nama Dinas Pendidikan Bukan Nama Cabang Dinas Pendidikan WM4 Saja Tapi Setidak Tidak Nanti Kita Tetap Berjaga-jaga Kalau Sukses Ini Berarti SMK Sudah Menunjukkan Bahwa SMK Itu Bisa Ya Dan Kapan Perlu Kedepannya Kita Kembangkan Aplikasi-aplikasi Pembelajaran Ini Berlanjut Bagaimana Guru-guru SMK Yang mampu Kita Kumpulkan Nanti Sekolah-sekolah Silahkan Memanfaatkan Aplikasi-aplikasi Pembelajaran Dibuat Oleh Guru-guru Kita Jadi Bapak Ibu Ada SMK Misalnya Yang Sudah Satu Guru Bisa Menguasai Tiga Kelas Sekali Jalan Silahkan Ya Silahkan Jadi Kita Buka Diskusi Kita Banyak Diskusi Saja Demikian Dulu Dari Kami Semoga Kita Terhindar Dari COVID-19 Ini Tapi Kita Tidak Bisa Menghindarkan Diri Dari Dampaknya Tapi Bagaimana Kita Nanti Selamat Dulu Dan Menyelamatkan Anak-anak Kita Terima kasih Dulu Silahkan Kita Diskusi Terima Terima kasih tanggal 15 sampai tanggal 20 bagaimana kesepakatan kita karena tanggal 15 sampai tanggal 20 seperti sekolah kita semua itu sudah berada dulu melaksanakan pengolahan nilai untuk menyerah lapor di negara anak-negara lapor nah seni sini yang akan kita sepatahkan bagaimanakah menyerah lapor apakah tanggal 15 anak akan tetap kita turun ke sekolah atau tetap di rumah saja atau bagaimana ini akan menjadi bahan di sisi kita yang pertama yaitu dari tanggal 15 sampai tanggal 20 lalu yang berikutnya menghadapi situasi pada pelaksanaan pembelajaran di tahun ajaran baru dimana seri guru mereka akan fokus kepada dua hal yaitu pembelajaran dan penilaian seperti sama-sama kita tadi Pak Kacatin salah memberikan semacam kolah berpikir yang bisa kita jadikan desa dan kita simpankan maka kepada Bapak Ibu semua kami mohon masukkan dan simpul untuk keganti kita sepakati sebagai hasil atau tetap dalam hal pembelajaran dan penilaian ini dan fokus yang ketiga nanti adalah misalnya PTBB maka sejujurnya kita masih akan menuju makanya Bapak Ibu kita bisa menuju pandangan dan arahkan dari Bapak Ibu semua tentang dua pasir tadi 15-20 dan saksi pembelajaran dan penilaian segala tahun kejaran baru kepada Bapak Ibu semua kami silakan memberikan 5 pasir Bapak Ibu ini langsung dari kecuali Bapak Ibu semua kita bisa doakan silakan Pak Daliun Pertama saya ingin sampaikan dulu bahwa berdasarkan Ejata Dirjen Nomor 1 Dirjen Vokasi Nomor 1 2020 bahwa kegiatan praktek anak kelas 1 dan ke-11 itu diharapkan ada kegiatan menjelang dilaksanakan nanti tahun maka menikapi edaran ini rasanya relevan adanya pasir mulai tanggung matah dimaksudkan kita menghadirkan dua kesesokan dengan kompon 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 untuk ketindarnya wakil-wakil dari pengglaran wakil pengglaran dalam dalam rangka ini kita coba mencoba pastikan bahwa pengganti praktek anak ini kita mencoba dalam waktu waktu bulan mulai 15 buli dan akan berakhir berakhir yang anak ini dibagi yang selamat ini semoga belajar di jurat 16 dijadikan 24 jadi satu ruangan nanti maksimal orang di ruangan praktek maka berarti kegiatannya hanya untuk satu dan dihadapi oleh satu orang guru seperti pak jatih yang dari dari jatih itu ada 20 komentar maka satu hari akan hadir anak lebih kurang orang dengan 20 orang guru satu saja kemudian bahan prakteknya atau jocetnya itu dipilih terhadap materi materi praktek yang memang harus dimiliki kerabutannya oleh kemudian oleh karena itu kita memang nyonoma artinya kita tidak mengandung kepada pahaman-pahaman hadil pada kemudian akan berarti kita menguatok materi praktek itu sesuai dengan materi yang menyebabkan dipahami oleh anak-anak kita itu menyikapi edaran jirjian pokasi yang kedua menyikapi BBM yang akan berlantung di mata yang ada maka kalau untuk sekolah teknologi kami selama ini memperlakukan daftar yang di blok blok daftar itu artinya ada minggu belajar non-praktek dan ada minggu yang belajar pelajaran praktek maka dengan di blok ini nanti kita juga akan memperlakukan protokol COVID yang mana satu ruangan di ruangan praktek anak tidak lebih dari 8 sampai 10 orang kemudian untuk pelajaran pengetahuan kami punya ide punya usul dan barangkali sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh Pak Kacabdin tadi bahwa untuk pelajaran pengetahuan kita memakai rencananya 75% daring 25% tatap muka nah untuk tatap muka anak tentu dibagi lagi agar kondisi dalam ruangan kondisi anak tidak apa namanya jaraknya bisa dijaga atau physical distancing tetap jalan di dalam rangka ini pelajaran daring untuk pembelajaran pengetahuan akan tetap dijalankan dan tentu saja perlu penyempurnaan di sana sini sehingga mudah-mudahan pembelajaran praktek kita atur senemikian rupa dengan blok daftar nah kemudian lagi pembelajaran pengetahuan kita lakukan dengan apa namanya pembahagian seperti yang kami sampaikan tadi itu kemudian dari sisi penerimaan rapor ya ini kan persoalan teknisnya sangat boleh jadi tentu saja kalau kami lebih bersepakat untuk online saja ya karena menghadirkan siswa ke sekolah dalam jumlah yang demikian luar biasa beranya ini sangat-sangat berisiko buat kita jadi oleh karena itu seperti kemarin kita membagi atau mengumumkan keberhasilan siswa yang kelas 12 melalui online maka pembagian rapor ya kami lebih menyerujui untuk dilaksanakan secara online juga demikian pak terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih langsung di respon atau kita tumpul dulu pak saya langsung saya langsung saya langsung pak silahkan sanggapi dari bahwa di SNK2 di spasi ketiga tanggal 15 sampai penyerahan platform sampai lanjut sebelum itu tetap dilaksanakan pembelajaran untuk menyusir praktek yang terpintal selama ini dan pola itu kemudian akan dilaksanakan dan lanjutkan dalam lakukanan praktek di pembelajaran di tahun berikutnya bahwa untuk praktek itu 75% dari jasa CBM 20% saja untuk pengetahuan pengetahuan 95% dengan pola pelaksanaan pembelajaran sistem blok praktek itu yang disampaikan dan kemudian kedua penerima rapor dilaksanakan dengan pembelajaran saja Pak akan langsung ditanggap tiba atau kita kumpul tiba silahkan kumpulkan agak tiga lagi selanjutnya Pak Pak Ibu silahkan kita minta selopan selanjutnya minta minta kepadakan kepada Pak Pak Suri dari SMK pangkalan silahkan Pak mana mobil Pak Pak Suri halo Pak Pak Suri karena mungkin Pak Pak Suri kita kasih kesempatan kejuan silahkan Bapak Ibu dari SMK silahkan untuk memberikan tanggapan Pak Pak Suri keluar silahkan silahkan bandi kata boleh masuk itu dalam rapat yaudah tadi dia tidak menolong jadi silahkan Pak Andi dan Pak Pak Andi Pak Andi silahkan dari SMK ini pandi masih kalau silahkan pandi kedengaran pandi serta serta Pak 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 Idin itu Pak Epo tidak 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 diambil silahkan Pak Andi Pak Andi lalu oke Bu Ita Bu Ita itu Pak ya nampaknya tidak ada yang musuh oke halo 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 nampaknya ada yang memberikan masukan yang baru di respon oke 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 terima kasih Pak Pak Delius pertama sekali sebenarnya di SMK itu dengan sistem blok sudah oke sudah clear ada solusi yang selama ini jalan sebagian anak sedang praktek yang sebagian lagi sedang mendengarkan teorinya kan begitu bisa saja demikian atau sebagian anak mengerjakan alat ini sebagian lagi mengerjakan anak lain kan bisa saja seperti itu clear itu yang perlu kita sepakati pertama adalah lewat tanggal 20 lewat tanggal 20 20 Juni sampai tanggal 12 Juli anak libur nah ini jangan diganggu jangan diganggu ya tanggal 20 Juni terima rapor tanggal 21 Juni sampai tanggal 12 Juli itu libur tidak diganggu kalau tadi Pak Dalio sudah memulai mungkin minggu besok tanggal 2 Juni walaupun disini tanggal 15 Juni tanggal 2 Juni ini anak-anak melakukan pembelajaran ya dengan protokol Covid baik melalui praktek kami izinkan kami izinkan ini ya karena untuk menagi tadi karena masih punya waktu ini tanggal 2 Juni sampai tanggal 15 Juni berarti ada 2 2 minggu atau 11 hari itu 11 hari bisa anak SMK melakukan ujian praktek ujian praktek ya karena praktek tidak mungkin tapi kalau yang namanya mata pelajaran lain kan bisa dengan tugas-tugas saja nah boleh tapi yang prakteknya lakukan saya setuju ide Pak Dalius untuk nilai tanggal 20 Juni kenaikan kelas prakteknya diambil sampai tanggal 15 Juni tadi ya silahkan ya bagi sekolah-sekolah lain yang belum selesai prakteknya lanjutkan saja tapi dengan protokol Covid sediakan cuci tangan yang mengalir akhirnya sediakan sabun ya sediakan tisu untuk latangannya sediakan masker ya nah ini Pak Dalius kemudian setuju sekali rapor online sangat setuju saya usahakan rapor itu walaupun satu lembar saja ada nilai kemudian dibunyinya ada kelas lembar-lembar lainnya itu di kemudian saja ya yang lembar lain di kalau banyak kali nanti di di sistem atau kita rapatkan saja nanti lembar khusus yang di print out di sekolah untuk rapor anak silahkan yang seperti biasa tapi untuk didapatkan bahwa anak naik kelas silahkan saya setuju online cukup dengan satu lembar saja cukup dengan satu lembar saja jadi tadi untuk kedepannya Pak Dalius sudah mengapungkan juga kita coba kalau tadi Pak Dalius 25% tata bukanya ya pembelajaran berapa tadi 25% 75% berada di rumah atau dimana saja dia bisa belajar saya setuju juga yang saya setuju adalah sekolah mengatur masing-masing yang penting anak ada persisuan belajaran atau seperti tadi 2 hari di sekolah 4 hari di rumah kan sama juga itu sama juga jadi idenya begitu atau 2 hari dia tetap buka teori 4 hari dia di rumah atau 1 teori atau 2 hari praktek silahkan nah ini tanggapan saya setuju nanti kita jadikan rumusan-rumusan tapi rumusannya akan banyak ini misalnya SMK tertentu ada alternatif alternatif-alternatif kita tuliskan nah itu dulu kita setuju silahkan makasih Pak atas tanggapannya Bapak Ibu kami minta lagi tanggapan atau usulan dari Bapak Ibu karena untuk merumuskan pola pembelajaran yang akan di dalam sekolah masing-masing mungkin akan sangat berbeda khususnya jangkangkan kondisi jangkangkan antar sekolah antar jelusan di dalam sekolah saja kondisi peralatan kita itu akan berbeda jadi mungkin untuk formula kita masing-masing mungkin tidak bisa diseragamkan tetapi malam kami bisa diberikan kepada kita pada hari ini untuk saya menginspirasi apa yang akan kita rumuskan di kolak pertama tim-tim. Silahkan Bapak Ibu selanjutnya kami bisa dari pedang mengatas Bu dari pedang mengatas ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ita Pak Kauan, Pak Edi, Pak Asyidun ya Terima kasih satu yang diberikan kepada kami kami dari pedang mengatas menyampaikan yang pertama sekali mohon maaf dengan Aydin Pak Edin, sekena warga Cipitas SMKP pedang mengatas karena kita masih dalam suasana lebaran perlu kami sampai kepada Bapak Ibu sesuai dengan klinil pendidikan bahwa kami tanggal 2 itu Juni, itu mesenakan ujian, itu mesenakan secara Silahkan Pak Silahkan Pak Ujian naik kelas secara online Ujian naik kelas secara online yang baik itu kelas 10 maupun kelas 11 ya untuk ujian prakis kelas 11 karena kami sudah menunjukkan PKL maka ujian prakteknya itu diambil dari PKL kelas 11 nah sementara untuk kelas 10 saya sependapat dengan Bapak Kak Caprin tadi bahwa ujian praktek kita akan datang ke sekolah dengan cara tidak lebih dari 10 orang karena prakteknya langsung melakukan kegiatan dengan perusahaan untuk apa Bu nah kemudian untuk penerima lapor nanti kami sepakat online online kecuali kecuali untuk yang tidak naik kelas kecuali untuk yang kita akan panggil orang tua atau nanti setelah dia kita surati datang ke sekolah datang ke orang tuanya untuk yang tidak naik kelas sementara yang naik kelas kita hanya memberi online sama dengan sama halnya dengan kelas 12 yang kemarin kita menyampaikan hasil belajar juga secara online Alhamdulillah aman nah yang perlu kami tanyakan mungkin Bapak Kapilin karena sekolah termasuk sekolah yang berasrama nah menurut informasi terakhir kan kita diminta usulan yang kami sampaikan kepada provinsi tapi sampai sekarang belum ada aturan yang aturan yang bergumlah katanya kan tanggal 6 sampai tanggal 8 yang untuk berasrama sudah boleh menerima siswa baru nah kami sependapat semuanya juga online seperti tahun-tahun sebelumnya sementara yang untuk yang regular kami menunggu yang keputusan dari Bapak dari Dinas nah kemudian yang berikutnya yang untuk pembelajaran ke depan saya sependapat dengan tugas kecuali yang praktek kita datangkan sekolah cuman kelemahan kami karena siswa kami itu berasal dari memang semacam tempat mungkin itu ada di luar provinsi nah itu juga ada di kendala nanti mungkin kalau sudah masuk sekolah kami akan menjalankan sekolah nanti ketat mungkin Pak karena mereka ada yang dari daerah yang kita tidak ketahui ada yang dari Medan ada yang dari Jambi ada yang dari Palembang nah dan juga ada di kompeten-kompeten kota yang masuk cuman merah mungkin nanti kami akan harapkan protokol yang lebih ketat kami akan berkurnasi dengan pihak kesehatan tempat sekali bukan semas di wilayah kami kami kedatangkan untuk melakukan tes anak-anak kami karena banyak yang di luar daerah di luar daerah tempat sekali luar daerah memperkota nah itu mungkin yang ada di perangkat atas kemudian yang tambahannya untuk anak-anak kami yang kelas 11 mungkin sertifikasinya kami akan akan bulan Juni mungkin kami akan 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 pada akhir November nanti sertifikasi untuk kelas 11 sekarang nah sertifikasi alhamdulillah untuk yang kelas sekarang kita dapat jatah 150 orang untuk sertifikasi siswa kita yang yang sudah menerakan praktek kerja kemudian di sertifikasi dikeluarkan sertifikat BNSP nah untuk yang kelas 12 sekarang alhamdulillah sudah semuanya sudah oke pak baik itu PKL-nya maupun sertifikat yang datang tinggal penyerahannya sekolah menunggu suasi yang aman begitu informasi daripada mengatas terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Sardaini ada 7 item yang disampaikan oleh Pak Sardaini yang pertama kelakonan tanggal 2 hari ini melakukan sesuatu online untuk kelas sementara jenis praktek yang dikatakan dari nilai praktek yang dari SKL yang ke-3 orientasi berhasil datang sekolah penerima raktor online lalu yang ke-5 sekolah berasrama belum ada aturannya bagaimana ini karena biasanya sekolah berasrama berbeda dengan sekolah yang ke-6 pembelajaran kedepan Pak Sardaini pendapat dengan pola yang diusukan oleh Sintai Wabarakatuh sedangkan yang ke-7 kalau tadi ke-8 tahun pelajaran baru ketika anak-anak datang dari sekolah para menatap akan bersama dengan kesehatan di jenis kesehatan di tempat untuk mencet anak yang baru datang karena barangkali dari jenis poin yang paling impun dari Pak Sardaini silahkan Pak Sardaini menangguannya secara langsung terima kasih Bu Ita Pak Sardaini pertama sekali saya apresiasi kalau ada misalnya pelaksanaan ujian online tadi karena kita tidak melanggar Permen Edaran nomor 4 dan Permen nomor 15 yang 4 kan sudah kemarin disempunakan dengan Edaran nomor 15 Permen nomor 15 Bapak Bapak pertama sekali yang saya tanggapi adalah tentang PPDB karena Pak Sardaini ini kan sekolahnya boarding sebagian anaknya boarding yang boarding itu kan anak-anak dari luar daerah sebenarnya anak-anak boarding jika sudah 14 hari kalau dia datang nanti datang dia ke sekolah Pak Sardaini tadi sudah membuat SOP bagaimana pemeriksaan kesehatannya dulu kemudian selama 14 hari dia diisolasi kalau yang dari luar itu kita isolasi tapi kalau rasanya badannya tidak kemudian tidak ada gangguan karena dia boarding di serama tidak ada masalah berarti sudah dikarantina langsung dia tidak boleh keluar lagi yang kita apakan nanti dia kamarnya lagi yang kita sterilkan kita bersihkan terus PPDB untuk PPDB sebagian boarding dan sebagian yang tidak untuk pada mengatas insya Allah itu rencananya besok ada rapat itu tapi saya belum terima surat itu Pak Sardaini nanti buat buat situs sendiri sekolah yang boarding membuat web sendiri atau situs sendiri untuk pendaftaran boarding jadi sudah bisa dibuka mulai tanggal 6 mulai tanggal 6 sudah boleh dibuka untuk boarding ya boarding nanti untuk yang regulernya tanggal 15 kalau tidak salah ya 15 Juni ya 15 Juni yang seminggu itu antara tanggal 8 sampai tanggal berapa itu tanggal 8 sampai tanggal 14 itu itu jadwal detailnya belum diberikan kepada kami itu ada tes tadi tes kemampuan khusus tadi SMK tertentu ya misalnya dia harus tes buta warna untuk jurusan ini harus tes ini ya itu Bapak Ibu ya jadi nanti Bapak Ibu yang boarding buat web sendiri ya karena keputusannya tidak bisa kita cantolkan kepada sistem untuk reguler tidak bisa kita cantolkan ya jadi Pasar B ini sudah bisa nanti menyampaikan ya ke melakukan pengumuman bahwa SMK pedang mengatas menerima boarding untuk sekian anak ya program keahliannya ini ya sudah bisa disampaikan ya kemudian ujian diperbolehkan tidak ujian juga diperbolehkan ya bagi SMK lain kami tidak ujian pak kami hanya mengumpulkan tugas-tugas saja boleh tapi kami sanggup melakukan ujian online diperbolehkan tidak ada larangan ya bagi yang sudah sepakat nilai-nilainya kami ambil dari tugas-tugas saja silahkan ya karena penugasan itu akan tergambarkan dua kompetensi konten tugas pengetahuan mengemas tugas adalah keterampilan nah jadi disana akan terdiri dua sekaligus jadi konten dari tugasnya itu adalah pengetahuan cara dia mengemas tugas itu adalah keterampilan ketepatan waktu dia menyerahkan tugas adalah perilaku sikap nah bapak ibu bisa menilai disana arahkan guru-guru kita disana jadi nanti kalau ada yang ujian online tanggal 2 sampai tanggal 14 tidak ada masalah tapi online ya nanti kalau ada yang praktek tadi kelas 11 sudah diambilkan dari nilai PKL boleh kelas 10 karena belum ada praktek diambilkan praktek di jadwal sentri tanggal 2 sampai tanggal 15 kami izinkan ya kemudian peserta didi dari luar daerah tadi memang kita harus punya data tuh peserta ini ya kapan perlu besok dia mau masuk misalnya tanggal 13 Juli ya kapan perlu dia sudah hadir di di apa itu sebelum 13 Juli misalnya di karantina dia dulu selama 14 hari atau seminggu nah gitu misalkan dia hadir seminggu sebelum pembelajaran dilaksanakan nah gitu Pak jadi kalau anak-anak boarding mau belajar tiap hari tidak ada masalah ya yang penting dia dalam kelas separuh tidak penuh gitu Pak jadi tetap juga dibagi itu kalau misalnya anak anak ruminansia itu misalnya ada 70 orang ya dalam kelas 36 orang sekarang hanya 18 berarti 18 tidur di asrama atau aturlah jarak waktunya tempatnya ruangnya atau pasar ini jadi intinya gini Bapak Ibu masing-masing kepala sekolah buat SOP tolong SOP-nya laporkan kepada kami ini kita rangkum tapi beberapa inti sudah kita dapatkan ini nanti kita putuskan itu dulu pasar B ini silahkan putuskan ya Pak makasih atas tanggapan atau jawaban yang sebenarnya untuk selanjutnya kami kita 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 terima kasih terima kasih saja Pak dari yang disampaikan kawan-kawan tadi kami menyetujui mulai dari rapor online proses pembelajaran yang dibagi per blok-blok tadi itu kami sangat sependapat dengan itu kami memiliki masukan yang pertama karena kita akan berencana memulai pembelajaran secara langsung lagi tidak lagi secara virtual maka dalam hal ini kami menyarankan yang pertama sebelum butir-butir kesepakatan ini kita keluarkan dan kita edarkan untuk kita pakai bersama yang pertama tentu kita harus berkoordinasi dengan pihak pemerintah kota dan kabupaten di sekolah itu yang pertama yang kedua apakah perlu kita bedakan antara proses pembelajaran langsung ini antar sekolah dengan situasi yang berbeda-beda ini apa perlu kita bedakan atau kita samakan saja aturan kita ini kita buat sebagai contoh Pak di daerah kita kelurahan padang tangga payubadar SMK 3 kumbu berada itu kan sudah ditemukan yang positif ini tengah diambil sekitar 30 orang dalam kelurahan kita itu yang jaraknya jarak rumahnya itu sekitar 800 meter dari sekolah jadi mungkin dalam mengambil kebijakan nanti mungkin daerah yang sangat merah itu mungkin ada juga nanti beberapa pektualiannya jadi tidak kita samakan saja semua sekolah mungkin juga seperti sekolah-sekolah lain juga demikian seperti SMA 2 Bukit Sitabur itu dipukai semasnya di masyarakat yang berjualan di sekitar itu juga boleh dikatakan daerah merah itu kemudian yang tiga tadi Bapak penebut masalah masker kami dari SMK 3 Pak Kumbu itu membuka pintu selebar-lebarnya kepada kawan-kawan dari SMK terutama kalau sekiranya ada yang memesan masker kami siap untuk mengadakannya jadi nanti silakan japri kami bagaimana teknisnya bagaimana harganya kuitansinya lengkap bisa kita bisa di dibalik layar kemudian yang keempat yang terakhir kalau dapat dendaknya informasi tentang masker PBDB ini lebih awal kita terima lebih baik jurnusnya dari Bapak Gubernur bagaimana karena sudah banyak masyarakat-masyarakat kita yang bertanya-tanya demikian Pak dari kami semoga 30 kumbu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak In ada empat pertanyaan satu tanggapan dari sebelumnya bahwa Pak In sesuai dengan pola yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah lain untuk belajaran lalu ada empat tambahan dari Pak In apakah perlu kita melaksanakan koordinasi dengan penyelenggara ke tempat sebelum tersebut bahkan kita hari ini diberikan operasional untuk bersama lalu yang kedua apakah perlu diberikan kekuatanan PBN sesuai dengan konusi daerah karena SMK 3 ini makin benar sekarang yang yang keempat pelarianan dari SMK 3 diperlukan masyarakat dari kita semua lalu yang kelima permintaan yaitu informasi karena memang kita harus menjel kekandian dari masyarakat itu ada empat yang kita dapat respon silahkan kepada Pak untuk memberikan tambahan apa yang diberikan oleh Pak Pak terima kasih terima kasih Pak pertama sekali koordinasi dengan perminta kebuatan dan kota itu pasti akan terjadi kenapa bila item-item keputusan ini kita sampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat maka Dinas Pendidikan Sumatera akan melapor ke Gubernur Gubernur akan menyurati Wali Kota Bupati Bupati Wali Kota sekarang sebenarnya sudah sama konsepnya karena ini perintah presiden ini normal ini perintah presiden jadi kalau perintah presiden SD SMP akan seperti itu juga cuma tadi ada daerah merah memang inilah yang kita siastati tapi kita berpikir ini yang sampai tanggal 20 Juni kita tidak tidak berpikir ada proses pembelajaran tidak ada proses pembelajaran tapi bagaimana nilai dapat ini lagi ya tentu kita akan mengurangi untuk sementara agar tidak muncul image kepada sekolah kita mungkin anak-anak ini tidak berpakaian sekolah dulu lah karena berpakaian sekolah mungkin protes orang tapi kalau anak SMP dan SD sudah berpakaian sekolah kita ikuti saja itu pertama dalam pemikiran saya jadi koordinasi yang akan kita lakukan nanti kita akan laporkan yang penting dia tanggal 15 sampai tanggal 20 kan itu yang diatur tentu yang tanggal 2 sampai tanggal 14 ini kan kebijakan sendiri tapi tadi kan beberapa sekolah saja tidak semuanya maka zona merah kalau dalam bahasa disini kita lihat disini tidak apa namanya tetap ada evaluasi selalu dievaluasi setiap tindakan selalu dievaluasi jadi ini Bapak Ibu kita coba setiap apa yang kita lakukan kita evaluasi dan kita laporkan kalau nanti semakin berdampak tapi kita muncul juga pikiran liar kita ini apakah corona ini sengaja menghancurkan ekonomi atau betul-betul virus yang berbahaya muncul juga pikiran liar kita karena menurut mantan menkes itu virus itu buatan yang disengaja kemudian disuruh kita beli itu ceritanya tapi kita tidak bisa pula menyimpulkan seperti itu tapi kita coba nanti anak-anak yang berasal dari berbagai macam daerah tapi kalau akan permasalahan tidak sampai tanggal 20 Juni ini ada anak-anak berkumpul sekolah terus lagi jalur untuk PPDB insya Allah dalam minggu ini clear ini ketentuan PPDB kita selambat-lambatnya tanggal 2 Juni sudah disosialisasikan seluruh kepala sekolah yang penting semuanya online tolong Bapak Ibu kalau nanti ada anak-anak kita terkendala dengan online dia datang kepada Bapak Ibu jangan ditolak catatlah data-data nama anak itu kemudian dibantu mengonline dibankannya dibantu mengonline itu sah-sah saja kita minta seluruh guru SMK yang berada di pelosok-pelosok yang tinggal tinggal di kampung atau di apa kalau ada anak-anak SMP bertanya sampaikan dia online kalau dia minta bantu dibantu yang penting data utamanya kalau untuk SMK itu adalah NISN kemudian alamat tidak mempengaruhi alamat tidak perlu nama NISN kemudian nilai empat mata pelajaran Bahasa Indonesia Bahasa Inggris IPA dan Matematika karena ini untuk perankingan karena SMK itu di ranking nanti untuk seleksinya adalah berdasarkan empat nilai itu ya jadi yang di entry oleh siswa calon peserta didik kita itu empat nilai ya Bahasa Indonesia Bahasa Inggris IPA Matematika jadi nanti entah apa jurusan anak yang dipilih tapi seleksinya disana ditambah seleksi yang khusus tadi seleksi yang khusus tadi nanti digabung dalam sistem nilainya ya seleksi yang khusus dalam nilainya gabung nanti dia akan berada dalam sistem ya jadi kami berharap misalnya Pak Pak Im tinggal di si Cincin ya kemudian ada anak SMP sekitar sana itu ada 5 orang dia tidak punya akses bertanya gimana cara mendaftarnya Pak kami tidak bisa online ambil datanya bantu oleh operator online begitu juga SMK lain ya misalnya Pak Datuk Ezio Redi ada kempenakannya dari Baru Gunung atau dari Sungai Naniang berjumpa dengan mamaknya ya ingin mendaftar ke SMK4 dia tidak punya akses internet tidak punya HP catat datanya bawa ke SMK4 kapan perlu gunakan HP kepala sekolah itu daftarkan sekaligus ya ini cara membantunya jadi saya berharap ini terjadi ini kita lakukan pelayanan prima ya kan salah satu tugas kepala sekolah berasal kepermenan itu kan home piece sheet itu datang berkunjung ke daerah-daerah jadi besok Bapak Ibu kalau ada yang akan datang ke daerah-daerah catat dulu ini kalian mau mau ke SMK atau tidak kalau mau ke SMK ayo nah tidak ada pesan tidak ada HP Android ayo yang penting NISL nya ada nilainya nanti kita dapatkan dari SKL nya atau nilai rapor rata-rata rapornya yang sudah kita mintakan ke SMK sekarang ya insya Allah tanggal 30 Juni 30 Mei sudah terkumpul nilai rata-rata ini jika tidak terkumpul nanti kita entry ya ini sudah dimintakan ke SMK MTS ini nah jadi Bapak Ibu misalnya Pak Budi walaupun tinggal di Bukit Tinggi ada yang mau masuk ke SMK Pak Tipu ya silahkan saja atau Pak ya Pak Epi misalnya tinggal di Pekumbu pergi mau ke Lintau tiba di 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 SMP kami kemendaftaran SMP apa ya ya catat data anak itu nanti di 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 secara online kita bantu aja Pak Bu ya yang penting dia secara online cara online saya tidak intervensi Bapak Ibu ya tidak intervensi Bapak Ibu ya jadi itu teknik yang kita coba lakukan pelayanan priba kepada orang tua murid dan anak-anak kita jadi itu dulu PM ya situasi yang berbeda tadi akan membuat perlakuan berbeda karena zona merah nanti akan khawatir mula kita sebab penyakit itu akan mudah kalau kekhawatiran psikologi tinggi ya kita mudah dapat penyakit tapi saya kemarin dikirim sebuah sebuah apa itu ide tentang bagaimana penyakit ini ya tapi saya rasa kan masalah batuk demam itu ya ada obatnya ceritanya bahkan orang yang dirawat hanya dikasih vitamin C yang banyak jadi itu aja Pak itu dulu silahkan yang lain kalau masih ada terima kasih Pak dari sana data ada nggak Pak dari sana data Pak 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 Bibi Pak Bita kita silahkan Pak Pak kita bisa mencinkan menarik dan walfa izin mohon maaf lahir batun pertama kami sangat setuju dengan usulan kawan-kawan tadi bahwasannya kita termasuk membagi rapor nanti kita online saja supaya kita social distancing rata-rata kita kan di atas 500 kebanyakan pola kita kita bagi itu kita kan kesulitan untuk mengatur social distancing kita jadi itu kita online saja selanjutnya Bapak Kaca Abdin ada yang kita usulkan bahwasannya kita PPDB pertama kita pada kita terlambat pendaftarannya daripada SFA kami usulkan Pak supaya dahulukan saja pendaftaran samakan saja berarti dan ujian untuk khusus SMK didahulukan satu minggu Pak dikarenakan kalau tidak akan berefek kepada jurusan-jurusan yang tidak dimiliki yang tidak dimingganti oleh siswa dan rata-rata kita pengalaman kita di daya nanti kalau sudah terlambat daripada sekolah lain kita tidak akan dapat pendaftaran tidak berapa yang akan mendaftar jadi untuk itu terutama jurusan-jurusan yang kurang peminat seperti bangunan dan yang lain itu berkemungkinan tidak akan dapat siswa lagi jadi untuk itu kami mengharapkan dulu samakan saja daftarannya berarti ujiannya dilulukan satu minggu Pak usulannya terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di atas perhatian begini begini ini ini saya terlupa menyampaikan hal penting tadi PPDB itu serentak PPDB serentak sebab begini anak waktu mendaftar dia akan memilih dapat memilih satu SMA dua SMK pada tanggal yang sama memang sudah benar itu Pak Ebi SMK tes tes khususnya itu satu minggu sebelum mendaftar anak SMA dan SMK jadi pendaftaran online-nya pendaftaran yang bersamanya itu ya itu bersamaan waktunya itu kalau tidak salah tanggal 15 tanggal 15 itu kita lakukan pendaftaran SMA dan SMK jadi bukan didahulukan mendaftar SMA-nya dia akan mendaftar pilihannya begini tapi anak yang tidak ikut tes khusus anak yang tidak ikut tes khusus misalnya kita lakukan tanggal 7 tanggal 8 tanggal 9 tanggal 10 anggap itu keputusan tanggalnya nanti diputuskan anak yang tidak ikut tes khusus dari 8 9 10 sewaktu mendaftar tanggal 14 atau tanggal 15 dia tidak bisa milih SMK dia tidak bisa milih SMK jadi nanti Bapak Ibu jadwalnya sama saat dia anak mendaftar kedua yang apanya itu dia pilihan satu SMA satu SMA dia bisa memilih dua SMK dua SMK ini bisa satu SMK dengan program keahlian berbeda atau program pekelian yang sama pada SMK yang berbeda nah ini ini sistem yang per juknis per grup kita adalah satu anak memilih bisa saja dia milih SMK saja dia tidak memilih SMA ya bisa dia memilih SMA saja dia tidak memilih SMK tapi saat anak mau memilih SMK dia harus ikut tes khusus dulu tes khusus dulu tes peminatan khusus tadi untuk SMK jika dia tidak punya tes khusus tadi waktu dia mau mendaftar bersamaan dengan pendaftaran SMA tadi saya pastikan dia tidak akan terseleksi dia tidak akan terseleksi bisa gagal langsung ya karena dia tidak punya tes khusus tadi tes khusus tadi juga online ada yang online dan ada yang tidak online ada yang online dan ada yang tidak online nah ini kita tunggu juknisnya insyaallah kalau kalau tidak salah tanggal 2 harus clear ini tanggal 2 harus clear ini Jumat besok kita melakukan uji coba melakukan uji coba ya ini Pak Datuk ini kontrol uji coba kita sampai dimana ini jadi begitu ya Pepi disamakan jadwal pendaftaran online berarti tesnya seminggu sebelum pendaftaran anak yang tidak ikut tes peminatan khusus tidak dapat masuk SMK anak dapat memilih 1 SMA 2 SMK atau dia memilih SMK saja 1 atau dia memilih SMK saja 2 2 ini dia boleh memilih 1 SMK program kalian berbeda atau 2 SMK dengan program kalian yang sama atau sebaliknya program kalian berbeda 2 SMK nah gitu Bapak Ibu oke oke papi ya oke oke pak 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 mohon izin halo 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 tampakan atau terjelasan dari Pak Edi tentang pembanyaan Pak Edi 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 menyampaikan pertimbangan dari proses Gini Pak Edi Pak Edi silakan 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 baik terima kasih Assalamualaikum 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 setting kira namun bloknya itu kita tentunya juga mengecehkan jangan hanya bloknya 2 hari 2 hari karena kalau kelas 2 hari, kelas 2 hari, kelas 2 hari, kelas 2 hari, kelas 2 hari itu akan terjadi nanti kita tidak terjadi di dalam keadaan situa oleh karena situa kita itu rasa-rasa banyak yang dari keempatan nah kalau hari Senin kelasa dia beranggap, lalu Rabu, Khamis, Jumat dan Jumat minggu itu mereka bisa bilang, artinya berada di rumahnya, setelah kata, untuk pengontrolan akan senap sangat ilis sekali jadi kalau kita memulai blok, itu mungkin nanti akan terjadi dengan blok apakah itu berlalu, atau dengan jumlah hari seperti itu jadi kalau hanya 2 hari 2 hari, kita raksaikan nanti tidak efektif karena anak kita rasa-rasa kuas di kota bergabung nah jadi untuk menghindari kuas, mereka nanti akan tolak balik sekampingnya 2 hari, dan seterusnya hilang nah ini juga perlu kita berikan bersama supaya apa-apa yang akan kita lakukan untuk menghormati nanti bisa dijalankan maka itu saja Pak, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Yang perlu kami ingatkan satu lagi adalah Bagaimana kita mensosialisasikan Perluan kita ini kepada Anak-anak SLTP kita Jadi tentang PPDP ini Tentu kalau boleh Kita berharap tentu Aturan dan ketentuan itu Segera dapat kita realisasikan Dalam bentuk draft atau naskah Dan kemudian Ini harus kita sosialisasikan Kepada baik itu Dinas Pendidikan Kabupaten SLTP di sekitar kita Dan tentu muara akhirnya Tentu nanti ini dapat kita sampaikan Dengan sebaik-baiknya kepada anak kita Jangan nanti kita sudah siap melaksanakan tes Tes kompetensi mereka Tetapi sebagian dari anak-anak itu Tidak ikut tes Otomatis mereka itu pasti tidak akan bisa masuk ke CMK Otomatis mereka hanya bisa Masuk ke SMA Ini akan jadi dilema nantinya Karena dari pengalaman kita tiap tahun Bahkan kita sengaja Kita kumpulkan mereka itu Kita berikan arahan Masih sering juga terjadi Anak-anak itu Tidak tahu informasi Tidak dapat informasi Sehingga ini nanti akan menjadi masalah Bagi SMK-SMK kita Jadi ini mungkin mohon Pak Ezra Adi Alhamdulillah Program SMK-4 kita pakai Tapi Mari ini kita Kita sokong Dengan memberikan informasi Seluas-luasnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten kita Dan SLTP-SLTP kita Jadi itu yang perlu kami ingatkan mungkin Kemudian kami juga mohon maaf Dari tadi sinyal agak susah Ini Empuan anak yang dipakai Mohon maaf Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sekedul Sosialisasi PPDB Akan jalan Tanda tangan Gubernur Dan evaluasi kementerian Kementerian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Nah Terus Skedul kita adalah Kami juga akan mengundang Seluruh Kepala SMP MTS Akan menyampaikan Kesabaran seluruh Kepala SMP dan MTS Bagaimana prosedur PPDB untuk SMA dan SMK Nah Nah ini Akan jalan ini Cuma kita Harus menunggu dulu Di sini Clear Nah Insya Allah Kalau tidak ada Laring tangan Lewat tanggal 2 Juni Sampai tanggal Sebelum anak Diumumkan ketentuan lulusnya Tanggal 5 Juni Ini Sosialisasi akan jalan Kepala Kepala SMP dan MTS Ya Tapi setidak-tidaknya dulu Informasi Lisa Tertulisnya akan jalan Kepada Kepala SMK Informasi yang saya sampaikan ini Sampaikanlah seperti dulu Seperti ini dulu Bahwa Anak-anak yang akan masuk SMK Ya Kan bahasa Bapak Ibu Bisa juga berdiskusi Dengan Kepala SMP terdekat Ya Bahwa akan melakukan Tes Kemampuan khusus dulu Sebelum dia Mendaftar Nah Kalau dia tidak Melakukan tes Kemampuan khusus Nanti saat pendaftaran Dia akan Tidak bisa masuk SMK Ya Ini Bapak Ibu Jadi Secara berjenjangnya Sosialisasi Kepala Dinas Berikan Provinsi Kepada Kepala Dinas Kopaten Kota Dan saya juga Sudah merencanakan Untuk cabang wilayah 4 Itu akan mensualisasi Kepada seluruh Kepala SMP dan MTS Di cabang ini Ya Ini Ini Akan kita resursikan Tentu lewat Tanggal 2 Juni Tanggal 5 Juni Berarti kita punya waktu Tanggal 2, 3, 4 Ya 2, 3, 4 Kalau udah lewat Tanggal 5 Juni Nanti anak-anak ini Sudah menerima hasil Lulus dari SMP Ya udah Masih lewaran saja dia lagi Nah ini kita coba Ya Pak Tuan ya Kalau ada Anak-anak kepenakan Dari Maek Tuan Kemaksudnya SMP Tolong Ya Kemenakan Cianton Banyak dari Maek Kemaksudnya SMP Ya Nah ini Bapak Ibu ya Saya rasa Clear itu Kalau sosialisasi ini Silahkan Bu Ibu Ita Kalau Pak Masih dibuka Atau Bapak Kalau masih ada Saya masih buka Kalau tidak kita bacakan Keputusan Boleh 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 Itu kan Kita katakan bahwa Untuk SMP Akan ada Ujian secara Fokus Jangan sebelum Nanti Kami Dikuti KTB Reguler Bersama Yang kami tanyakan Apakah seluruh Jurusan di SMP Itu Menikuti SMP Itu Atau Bersanyakan Sertanya Saja Dan Kalau memang Semua Apakah ini Terpola Bersama Atau Dibuat Sertanya Pak Itu mungkin Yang kami Kepanikan Dari Sertanya Saya Belum bisa Menjawab Pasti Itu Bu Ita Karena Tim penyusun Untuk itu Di Kabupaten SMK Belum Disampaikan Kepada kami Karena Pak Joko Kemarin Inginnya Begini Misalnya Ada Program Studi Perkantoran Cukup Satu Yang menyusun Nanti Disebar Walaupun Dia Dites Di Payakumbu Untuk Perkantoran Payakumbu Tapi Dia Bisa Masuk Perkantoran Di Padang Jadi Itu Kebijakan Kabupaten SMK Dan Saya Belum Bisa Memastikan Jawabannya Karena Sampai Sekarang Belum Dishare Coba Saya Tunggu Sampai Jumat Besok Keputusannya Bagaimana Karena Ada Tim Yang Melakukan Itu Kabupaten SMK Karena Itu Permintaan SMK Itu Permintaan SMK Apakah Diseluruhnya Dan Permintaan Milisnya Ya Sabar dulu Minta ya Mungkin Dari Bapak Ibu Semua Masih ada Bapak Ibu Pak Budi Mau Pak Budi Dari Pasangkan Pasangkren Pasangkren Atau Bapak Ibu Dari Yang Semka Panggalan Bita Terima kasih Bita Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Bye Bye Kepala SMK Yang Serum Mati Pertama Ini berkenaan Dengan Ini agak Diluar dari Topik Pembicaraan Kita Bita Dan Pak GCD Dimana Ini Sehubungan Dengan Pencairan Dana PIP Sesuai Dengan Kondisi Kita Di Pangkalan Itu Ada Program Pencairan PIP Itu Secara Kolektif Nah Kita Sudah Coba Lengkapi Data Dan Dokumen Yang Dibutuhkan Untuk Pencairan PIP Nah Terkait Dengan Surat Kuasa Surat Kuasa K Kepala Sekolah Ini Bapak Ibu Mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah Hal Lain Juga Ada Pengalaman Itu Saya Mohon Nanti Juga Internasinya Bahasanya Kemarin Kami Di BNI Itu Sudah Melengkapi Semua Dokumen Kemudian Surat Kuasa Itu Kan Ada Dua Macam Ada Lampiran A Ada Lampiran B Surat Kuasa Di Lampiran A Itu Kayaknya Untuk Surat Kuasa Yang Diberikan Siswa Ketika Pencairan Kemudian Yang Lampiran B Adalah Surat Kuasa Yang Di Yang Kita Buat Itu Ketika Pencairan Kolektif Nah Kami Sudah Lengkapi Surat Kuasa Sesuai Dengan Lampiran B Namun Permintaan Orang BNI Itu Surat Kuasanya Harus Dibuat Keduanya Ada Yang Lampiran A Dari Masing-masing Siswa Dan Juga Harus Ada Yang Kolektif Dari Keseluruhan Siswa Bagaimana Ini Dengan Bapak Ibu Yang Lain Kalau Memang Ada Yang Melakukan Pencairan Itu Secara Kolektif Demikian Saja Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon Juga Pencairan Dari Bapak KC Dini Terima kasih Pak Halo 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 Pak Ada Pertanyaan Dari Pak Kau 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 Pencairan kolektif Musif tentang surat puasa Kepala sekolah Ya berita Ya berita Halo Konek apa pak dapet Konek apa pak dapet Konek apa pak dapet Halo Halo Suaranya mendanging Suaranya mendanging Pak Taipuri Pak Taipuri Ya pak Itu kalau permintaan Permintaan Disampaikan Bahwa Menjumpai anak itu Sekarang kan susah itu Ya Kalau untuk Yang format B Kan adalah kolektif Tadi kan diminta Kepala sekolah lain Apalagi sekolah lain Sudah mencairkannya Ini secara kolektif Ya Karena Kalau Udah ada Kuasa Ya Orang BNI Minta kuasa Perpribadi Ya itu Tanda tangan Tanda tangan Siswa Lagi kan Ya kalau bisa Tanda tangan Siswanya ada Ada masalah Yang jadi masalah Ada tanda tangan Siswanya Bagaimana nanti Ya tentu ada Daftar Ada daftar Yang berikan kuasa Tapi karena diminta Pengalaman sekolah lain Saya ingin tanya dulu Kepada sekolah lain Ada yang sudah mencari Ada yang sudah mencari Selanjutnya Bapak Ibu yang mungkin Pernah memiliki pengalaman Mencari Kepada sekolah lain Bersih, kayaknya belum ada Mungkin beberapa hal Sudah bisa kita ambil kesimpulan Sudah beberapa yang sudah bisa kita ambil kesimpulan Yang pertama penyerahan nilai rapor kenaikan kelas Kita sepakati masih bervariasi Ada yang online dan ada yang tidak online Sekolah yang online sanggup silahkan online Yang tidak bisa online berikan manual Tapi dengan cara mengatur waktu Anak datang ke sekolah Mengatur anak datang ke sekolah Karena sampai tanggal itu tidak dilakukan lagi PSBB Kan tidak ada lagi PSBB itu Usahakan nanti Bapak Ibu Waktunya yang diatur Dan tidak bergerombolan Mungkin begini Rapor ini diletakkan di meja Dan disuruh anak masuk satu-satu Kemudian dia ambil Dan tidak bersentuhan dengan gurunya itu Atau dibuat meja panjang Disusun Kasih nomor Itu juga Ya Kasih nomor Tidak berkerbunan dia Foto itu Kalau alaman yang luas Letakkan di kursi masing-masing Antri Ini caranya Boleh Ini cara penyerahan rapor Ini tantanan kehidupan baru Tantanan kehidupan baru Biarlah Ditertawakan orang kita Yang penting kita penuhi Apa-apa Physical distancingnya Misalnya ini kita Kita kasih batas-batas Kemudian rapornya terletak Silahkan Nomor sekian Maju Antri dia Kemudian maju satu langkah Dua langkah Maju-maju Silahkan seperti itu Yang sudah Yang bisa online Online-nya Itu yang pertama Cara penyerahan rapor Yang kedua Tekolah yang belum Yang sanggup melaksanakan Ujian Ya Untuk kakak naikkan kelas Dengan syarat online Ya Di silah Di apa Kemudian yang tidak online Yang tidak melakukan ujian Ambil nilai Sesuai edaran Nomor 4 2020 Dan nomor 15 Ya Ambil nilainya itu Kemudian Bagi yang akan melakukan praktek Kita buat jadwal Tanggal 2 Sampai tanggal 15 Ya Pada tanggal 15 Silahkan Prakteknya yang penting Tidak boleh Lebih dari 5 orang Yang berdekatan Kan gitu Saya satu kelompok 5 orang Boleh Kan disana 5 orang Nah Perbanyak aja Geser aja alat dulu Atau Jam prakteknya Yang selama ini 2 jam Dikurangi menjadi 30 minit saja Supaya jangan terlalu lama-lama Di sekolah itu Ya Nah Kemudian Bapak Ibu Untuk tahun pelajaran 2021 Kita gunakan Sistem blog Yang sudah berjalan selama ini Dengan variasi Ada yang 25% teori Ya Ada yang 75% Tadi secara mendiri Ada tetap muka 25% Dan mendiri 75% Ada kekhawatiran tadi Anak-anak yang Kos bagaimana Dia tidak pulang kampung Dia tetap berajar di kosnya Dan saat itulah nanti Saat ada anak kos itu berdekatan Kalau guru melakukan online Menggunakan daring ini Lebih mudah lagi Dia berkumpul 5 orang Ya 5 orang Atur jadwalnya Jam sekian Sampai jam sekian Anak daring berkelompok Jadi tidak pulang kampung Pak Detuk Jangan disuruh pulang kampung Kalau yang kos Dia tetap di kosnya Kemudian Kemudian Perbanyak Video-video Pembelajaran Kemudian Perbanyak Tutorial-tutorial Misalnya Bagaimana Memperbaiki mesin Tutorial-tutorial Mesin itu Dalam bentuk video Sehingga Anak belajar Kita menghindari Jangan hanya Diberi tugas Betul-betul Membimbing Membimbing itu Guru membuat tutorial Walaupun guru itu Yang divideokan Bagaimana cara Membuka ini Divideokan Nanti diberikan Kepada anak Nanti saya waktu Praktik Anak nonton video Pembelajarannya dulu Ya kan Kalau video Pembelajaran Kan dia bisa Di HP Masing-masing Tidak perlu Guru bersorak-sorak Jadi kalau bisa Ada labor Bengkelnya sekian Anak praktik 5 orang Dia pegang video Gurunya bisa Lebih ringan lagi Kerjanya Nah ini Strategi pembelajaran Kita ke depan Ya Dan untuk PP-PDB Kita tunggu Juknis Ya Dan kami harapkan Bantuan dari Kepala sekolah Guru SMK Kalau ada Anak terkendala Online Bantu Kepala perlu Bawa datanya Ke sekolah Tapi anaknya Jangan dibawa Anaknya Jangan dibawa Bawa ke sekolah Bantu oleh Operator Mendaftarkannya Atau Pakai data Kepala sekolah Masih banyak Bantu langsung Pakai-pakai data Kepala sekolah Untuk Penggunaan BOS Kalian nanti Pembelajaran Daring tadi Anilah Bapak Ibu Lakukan Analisa dulu Kemudian Lakukan Pendataan-pendataan Anak-anak yang Berasal dari Zona Merah Seperti Anak Pak Serba ini Yang berasal dari Dua daerah Semuanya Ya Mohon Lakukan dulu Sebelum dia mulai Pembelajaran Isolasi Agak Tujuh hari Ya Dan boarding Sekolah-sekolah Boarding Itu gak ada masalah Dia bisa belajar Tiap hari Jangan disamakan Pula dengan Yang tidak Boarding Itu kan Alternatif-alternatif Dan yang Paling terakhirnya Adalah Sekolah Berhak Mengatur Cara Masing-masing Ya Mengatur Cara Masing-masing Proses Pembelajaran New Normal Dan Tatanat Kehidupan Baru Nanti Tuangkan Dalam SOP Standar Proposional Pembelajaran New Normal Cantumkan Dalam KTSP Papa Ibu Alternatif New Normal Tambahkan Aja Alternatif New Normal Satu Sistem Pembelajaran Kami Sistem Blog Dengan Jumlah Jam Diperkurangi Misalnya Kalau selama ini 2x45 Minit Mungkin 2x30 Minit Boleh tulis Seperti itu Pak Kita kan Tatanan Kehidupan Baru Kan gitu Tatanan Kehidupan Baru Dalam Pembelajaran Nah Ada salah Karena itu Perintah Presiden Apalagi Bahasanya Disini Begini Kegiatan Pendidikan Di sekolah Dilakukan Dengan Sistim Sesuai Dengan Jumlah Kelas Ya Dan Kegiatan Harus Diberolehkan Dengan Menjaga Jarak Nah Ini Bapak Ibu Sistim Disini Nggak Mungkin Sistim Kita Dari Sistim Pasuk Dari Jam Lapan Sampai Jam 12 Nanti Masuk Kelas 11 Jam 12 Sampai Jam 4 Ini Parah Lagi Gurunya Nah Jadi Sif Seperti Itu Ya Bisa Sif Sif Hari Sini Selasa Rabu Kelas 10 Minggu Ini Selakan Rabu Kamis Jumat Kelas 11 Gurunya Beda Itu kan Sif Juga Namanya Jadi Penjelasan Sif Itu Bisa Di Perluas Mungkin Itu Sebagai Sif Utama Kita Pada Rapat Hari Ini Saya Tunggu Tertulisnya Dari Bapak Ibu Tapi Poin Poin Besarnya Akan Saya Laporkan Tapi Masing-masing Kepala Sekolah Buatkan Rincian Tertulis SOP Pertama SOP Sampai Penyerah Rapor Yang Kedua SOP Perencanaan Pembelajaran 2020-2021 Demikian Bapak Ibu Banyak Maaf Silahkan Cari Minum Makan Tempat Masing-masing Kalau Yang Sedang Berkumpul Kue Nambarannya Masih Banyak Bila Topik Waidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalam Warahmatullahi Terima kasih Pak Tadjir Dan Bapak Ibu Semua Tentang Rapat Yang Kita Lakanakan Terdapat Berapa Kesimpulan Yang Bisa Kita Bawa Ke Sekolah Masing-masing Yang Pertama Penyerahan Rapor Bisa Secara Online Atau Bukan Online Atau Kombinasi Keduanya Dengan Tetap Mengatih Kepada Prosedur COVID-19 Yang Dan Bisa Diberikan Dan Harus Selesai Sebelum Anggilan 15 Bagi Sekolah Yang Melaksanakan Igen Untuk PBM 2021 Dilaksanakan Dengan Selain Blok Dan Dicerahkan Kepada Masing-masing Sekolah Untuk Mengatur Sesuai Dengan Kondisi Masing-masing Pembelajaran Online Bisa Dilakukan Dengan Berkompok Maksimal 5 Orang Dan Maksimal 5 Orang Lalu Perbanyak Video Pembelajaran Dan Tutorial Praktek Untuk Membantu Pembelajaran Anak-anak Yang Keenam Untuk BBB Yang Akan Bilih Tanda-tanda Lepas Gubernur Dan Tolong Bantu Bisa Yang Tidak Koneksi Internet Untuk Melaksanakan Pendaftaran Secara Online Untuk Yang Boarding Atau Dari Luar Daerah Isolasi Bulu Secara Mandiri Sebelum Jadwal Masuk Sekolah Yang Kedelapan Yang Mungkin Akan Kita Tutorial Bersama Setiap Sekolah Harus Membuat Dua Sop Yang Pertama Sop Penyelesaian Semester Kedua Sama Pelajaran 2020 Dan Sop Untuk Proses Pembelajaran Pembelajaran Era Minormal Di 2020 Pelajaran 2020 2021 Barangkali Ini Yang Bisa Tidak Tentukan Bidak Itu Tidak Dicantemkan Nanti Di Dalam KTSP Kita Masing-masing Bapak Ibu Itulah Mungkin Yang Bisa Kita Tertuskan Dalam Bapak Ini Kami Sebagai Pembawacara Dan Juga Suara Rumah Dari Pembelajaran Dari SMP2 Pembelajaran Mohon Maaf Jika Pelajaran Dan Pengaturan Yang Dari Sini Kurang Bersenang Di Hati Bapak Ibu Semua Wala Lagi Kami Mohon Maaf Dan Kami Bapak Ibu Masih Tidak Maaf Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Rekamannya Bisa Dilihat Di Youtube Rekamannya Bisa Bisa Silahkan Bapak Ibu Rekamannya Perjalanan Dapat Kita Dilihat Di Youtube Dengan Link Nanti Kita Ke Grup Wa Terima 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 Terima